Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih kita punya masalah? Tentunya setiap orang punya masalah ya. Tapi pernah nggak sih kita sampai ada di fase kita stres dalam menghadapi masalah itu? Misalnya, kita stres karena mikirin mungkin di bidang pendidikan. Misal, nilai rapor kita yang turun, IPK kita yang rendah, mungkin tugas-tugas menumpuk dengan deadline-deadline yang sangat mepet dan kita belum menyelesaikan itu semua. Atau mungkin kita stres karena kondisi keuangan kita. Atau mungkin kita stres karena kita melihat bentuk fisik kita yang kita ngerasa itu jauh dari kata sempurna, jauh dari kata ideal dari orang-orang yang ada di luar sana. Atau mungkin kita juga stres karena mungkin kita tidak mendapatkan dukungan dari lingkuan sekitar, sehingga kita sering dibully, dicemoh, diejek. Atau juga mungkin kita bisa aja tuh stres karena masa lalu kita yang kurang menyenangkan. Nah, teman-teman, dari banyaknya masalah-masalah yang ngumpul jadi satu, akhirnya kita stres hingga akhirnya timbulah tuh perasaan kurang nyaman, perasaan malu, rendah diri, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Atau yang biasa disebut dengan kata insecure. Nah, teman-teman, kalau udah ada kata insecure ini, pasti ada satu kata lagi atau satu perasaan lagi yang ikut nimbrong tuh, namanya putus asa. Jadi kalau udah ada kata insecure, biasanya ada perasaan lain yang kita rasai ini, yaitu apa? Putus asa. Putus asa dalam segala hal. Jadi kita mungkin putus asa, aduh gak mungkin deh aku bisa menyelesaikan ini semua dan lain sebagainya seperti itu. Padahal, teman-teman, jangan pernah berputus asa. Mungkin kita boleh tuh berputus asa dengan diri kita sendiri. Tapi jangan pernah sekali-kali kita berputus asa dengan rahmat yang telah Allah suguhkan untuk kita semua. Karena rahmat Allah itu sangat luas, teman-teman. Lalu apa tuh yang harus kita lakukan ketika kita merasainnya secure, tidak percaya diri, dan lain sebagainya, ada tiga hal yang pertama, yaitu merubah mindset kita. Dengan mengatakan, jangan pernah kita mengatakan masalah kita itu sebagai masalah, teman-teman. Tapi teman-teman, jadikan masalah yang kita hadapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Teman-teman pasti tahu ya, kita mulai dari kecil, menginyam pendidikan dari BIM, dari TK, dari SD ke SMP, dan sampai saat ini, mungkin ada yang kuliah, ada yang bekerja. Di setiap tingkatan itu, saat kita ada di tingkatan pertama, menuju tingkatan kedua, kita selalu dihadapkan dengan ujian-ujian. Ada yang ujian semester, dan lain sebagainya. Lalu kenapa sih setiap kita mau naik kelas, atau naik ke tingkatan, kita melaksanakan ujian? Untuk apa sih, teman-teman? Untuk mengetahui pantaskah kita, layakkah kita untuk naik ke tingkat berikutnya? Sama, teman-teman, dengan masalah. Jadikan masalah ini adalah caranya Allah untuk meninggikan level kita naik satu derajat lebih tinggi dari level sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadikan masalah ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, teman-teman. Jadikan masalah ini adalah bentuk rindunya Allah kepada kita semuanya. Allah itu rindu banget ke kita, teman-teman. Dan Allah itu ingin selalu dekat dengan hambanya. Mungkin kita aja tuh yang jauh, tapi Allah itu ingin selalu dekat dengan hambanya. Coba, teman-teman, kita bayangin. Kapan sih kita bisa merasakan, kita bisa salah dengan khusyuk, kita bisa sujud dengan sujud yang sangat lama, kita bisa berdoa dengan berderai-derai air mata? Saat apa, teman-teman? Apakah saat kita ada di puncak kejayaan, atau kita sedang jatuh di lembah kerugian? Saat kita sedang jatuh, teman-teman. Jadi, jadikan masalah ini adalah bentuk rindunya Allah kepada para hambanya, kepada kita semuanya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yaitu, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Karena, teman-teman, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Dan kami yang telah menurunkan Al-Quran Dan kamilah yang benar-benar menjaganya. Allah berjanji, teman-teman, maka dari itu, teman-teman, jagalah Al-Quran, maka Allah akan menjaga kita. Lalu, poin yang ketiga, saat kita merasa insecure, yaitu, perbanyak bersabar dan bersyukur. Jadi, tadi, teman-teman, tiga poin penting ketika kita merasakan insecure. Jadi, teman-teman, sekali lagi, jangan pernah menganggap masalah yang kita hadapi ini adalah sebuah masalah. Tapi, jadikan masalah yang kita hadapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan jangan lupa, jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita juga. Kita juga harus berbanyak bersyukur dan bersabar. Baik, teman-teman, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan bersabar dalam melewati setiap ujiannya. Wassalamualaikum.